untuk setting spindle vertikal untuk setting putaran spindle vertikal untuk setting kecepatan kecepatan spindle horizontal untuk cooling coolant ya on-off coolant ini untuk jog untuk ini untuk job testnya spindle horizontal yang ini untuk settingan RPM spindle horizontal kalau yang ini angkiri buat ya udah kanan-kiri ini kalau lihat disitu di auto disitu udah jalan ini kalau pengen jalanin ini tinggal ini Oh jalan pokir tokan anak ini nanti berarti stop rengsono pentok yang tinggi ini disini kan agak stopper lah ada yang itu nanti kalau pentok udah balik sendiri kalau mau balikin ke sana lagi tinggal tinggal pindah kalau untuk travel x-nya ya ini manual manual bantunya dia nggak bakalan nabrak ya nggak bakalan nabrak kembali lagi gitu oh enggak kalau berhenti kalau sistemnya ini berhenti nanti tinggal bapak pindahin ini geser nggak otomatis di sini ada apa namanya warna merah sama biru kalau merah ini di posisi low kalau disini posisi high oh di bawahnya hanya dua item kursi doang terus apa namanya cuman bapak kalau mau RPM berarti minda vanbel itu 234 jadi angka satunya apa vanbelnya dari dari bawah perhitungannya Oh gimana bahwa ada kulinya dampak 1234 nah kalau satu berarti yang ini dua yang ini tiga yang ini empat yang ini cuman ini biasanya yang dipakai ini kan dia biasanya ada 50hz sama ini paling pakanya yang yang atas biasanya sih tapi itu sering dirubah nggak ya mananya hidup tergantung bapak RPM berapa ngaruhnya ke apa sih kalau RPM tinggi kalau tinggi halus halus cuman kalau terlalu kecepatan Hai RPM nya biasanya toolnya juga cepat tinggi usaha bakal efeknya gitu paling biasanya yang standar yang sering dipakai paling di 500 atau 400 500 atau kontratus tinggal ya oh mesyu ini dipindah Hai di atas ini buka sudah tinggal geserin aja sih oh meser ini dipindah mau yang tinggal RPM yang berapa itu semakin turun semakin terima antara rasionya itu aja ya kuliah berarti rasio kuliah karena itu di standarin aja dulu lah Pak standar bagusnya gimana kalau semakin cepet Pak ya ya perbandingan ininya berarti kan rasionya pulih yang tadi Pak Pak yang disana yang ambil yang saya ngeliatin ab itu berarti ngikutnya di sini Oh ya yang hampir kalau yang B berarti bapaknya ini jadi yang disini kan tadi ada merah-merah biru ya merah-merah hijau nah politik posisi merah yang ini speed ini posisi yang hijau speed yang atas kebalikannya kalau bapak yang berarti yang di sini betaran A ke arah kesini yang akan tadi tinggal nanti tinggal berarti yang ini posisi di tiga lagi berdua ribu kalau posisi ini kesini kan juga apa-apa posisi kesini ini bisa buat auto nah bapak tergantung kolonnya penelitnya setikian berapa jadi ini 0,035 0,6 ya ini mau tinggal ini nggak nah nah bubalan aku ambil kau Hai Oh aku 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 hai 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 ini juga penjelas ini ini menerusnya tapi kalau cuma mau pilihan milik yang mana posisi mau turunnya ini agak apa namanya lebih cepat ya manual ini tapi meja yang naik kalau ini kalau untuk apa namanya ini yang turun ini harus kendor pasti saya masih bingung gini Pak misalkan ada matepornya udah apakah anda matepor kalau enggak ini ini kan ada Dero juga posisi ini dikenceng ini berat-berat terus yang untuk maju-mundur sama ada di sini ini kalau kita jalanin berat-berat yang sering rusak lupa motornya ini kan yang buat auto Pak ya ada speednya di sini posisi ini kan ada merah pertama biru posisi ke sini merah berarti yang dipakai yang 41 ini kecepatan kalau pengen kenceng ya ini tinggal tarik ini kan lebih kenceng ini ya biasa kira-kira ya biasanya dia nilai ngepasin gigi kalau pas enak-enak dirinya udah ngapasin gigi ini Pak buat apa Pak kalau ini poncok kalau buat jognya mana jognya ini berarti ini buat pelumasan itu digimanain Pak ditarik apa gimana tarik jadi dia sewaktu-waktu harus kita tarik gitu ya iya paling bapak momo sering putar sekali nggak apa-apa isi olinya ada gimana ini olinya ada di sini makanya kan ini ya levelnya oli apa itu oli kelemasan ini standarnya apa pokoknya oli kelemasan kalau oli kelemasan kalau bapak kalau mau pakai oli berulik atau kalau bukan saya malu juga masih ini buat spindle itu ya maju-mundur bisa ini manual ini dua kan terlihat tapi gak bisa ini apa-apa ini putaran itu ya ya setting putaran itu ya bisa diputar juga ininya besar kepala tapi semua kepala ya ini maju itu maju-mundur kalau matreng agak gede ya ini mudur tapi ini itu dua ya angkanya sih kayaknya sih gak ada sih Pak cuma piling aja kalau ini makanya itu untuk mesin kan beda-beda ini ada yang di sini ada angkanya jadi kalau ini saya maju berapa maju berapa kelihatan kalau ini gak ada piling paling sih di tengah-tengah center sih biasanya tapi jarang ya Pak ini ya bisa muter juga ya bisa kalau ini muter berarti ini baut yang empat ini kanan-kiri ini dicabut tanpa muternya kalau ini lebih anten pakai tangan aja pisau oh iya cuman paling gak begini apa yang ada kanan-kirginya kalau muter biasanya sih bapak mama di sana ada meja sendiri atau di sini meja sendiri bisa pakai atau di samping bisa ada tambahan meja lagi ya tambahan meja lagi ini kan B ini posisi D.A kan lebih pelan kalau ini sih coba ya di sana berubah gak oh sama Pak di sana spindle berarti lah cuman ini kayaknya sih sama gak pengguna di situ buat ono ya buat spindle spindle ini spindle vertikal horizontal mungkin gak tau ya mungkin bisa jadi ini juga sama Pak iya bisa horizontal kalau ini mau dicoba juga terus iya bisa ngapain oh menfaat-menfaat bergadah tadi tuh ini lupa saya lanjut ini buat naik turun naik turun ya otomatis Pak jadi kalau yang disini gak jadi tinggalin langsung gak pakai kalau ini kan otomatis kan ini nah ini posisi turun ini buat gak jadi berbatalin berubang dulu balintapnya doang yang manual gitu ya ada sih balikan yang itu menjauh posisinya ke belakang yang tadi Pak ada yang bulat-balik sebelahnya ini beruntung berat-berat berat-berat cuman posisinya di solo terus untuk pemasangan ini posisi ada ini Pak ada nomor 2 ini dimasukin dulu yang penting ini masuk dulu udah udah kenceng bentuk nanti baru yang atas di yang bawahnya yang nomor 2 itu dikencangi ini yang penting yang atas dulu yang penting masuk berat sini dulu cool biar lebih kuat tinggal tinggal ini kan ada yang kedua Pak tapi usahakan ini kan ada knock juga harus dipas di sini oh kunci 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 ada nggak lebih kunci ada kunci banyak ada kunci 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 di inggris apa harus ada kunci yang kita rekam sama Pak siap tur ada ini apanya kursi atau tangga ada tangga ini 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 kalau nggak saya sih 22 atau 24 sih pak 22 kalian paling tinggal mencet ini aja apa? tambah aja menaik tanggara ya konsong kemarin di sini di sini di bawah kalau pakai tempat sendiri gitu tinggal masukin ke situ kalau pengen kelihatan akhirnya seberapa paling yang bukan yang tadi di bawah itu kelihatan tinggal tuang di sini masukin ya tinggal tuang di sini tinggal tuang di sini sama ya sama ini aja saya pasang nggak apa-apa pasang pasang doang ya biar tahu caranya aja kalau nggak di sini nanti ditambahin satu lagi di last pas yang LU apa nanti sisi kapel simbari ini fungsinya buat mapas ini ya kalau emang umpama mau apa namanya miling pun sih bisa ini kalau itu sih kebanyakan situasi ini sambung itu tergantung ya tergantung kebutuhan juga sih ada yang ini di modif ya istrinya agak panjang nanti dikasih apa namanya mata itu kadang bisa tapi ada meja tebelnya kan tergantung pemakaian kalau vertikal kalau horizontal itu jarang-jarang tombol yang lain ya Pak ya kayak ini ini nanti ya juga harus di ini tadi dilihat lagi soalnya kadang beda apa namanya DRO dia bedain tapi itu cuma kontrol monitor itu nggak ada fungsi lain cuman emang ada fungsi yang apa namanya kayak ini kan dia buat lubang seti 8 terus dari ujung sini ke sini langsung dia bisa dari bukunya sih ada sih tapi enggak terintegrasi sama kontrolnya juga enggak cuman pemakaian monitor bapak nanti biasanya juga manual kalau sensi kan beda lagi yang tinggal program kalau untuk kayak ngubang-ngubang